Petik sekuntung bunga pematang, bunganya kecil dimakan ngengat. Assalamualaikum selamat datang, kami sapa hadirin dengan hangat. Halo, Kamina dari Namatib yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Putra Chaniago, Muhammad Amirul Muminin sebagai anggota, kemudian Nahwato Nurifat dan Amelia Winoor Setia akan mempresentasikan slide deck yang telah kami buat sebelumnya. Projek kami bernama Studier sebagai solusi dari pelajar Indonesia yang sangat ingin belajar, namun terkendala dari materi, jaringan, dan kendala ekonomi. Studier sendiri berasal dari Jerman, yang memiliki arti terpelajar, di mana nama ini sesuai dengan motto kami, yaitu Let Students See the World. Dalam pengerjaan ini, pada tahap pertama kami mulai dengan design thinking, yaitu kami melihat berbagai masalah untuk menciptakan sebagai sebuah pendekatan berbasis solusi, untuk menciptakan pemecahan masalah yang ada. Design thinking sendiri kami pecah menjadi tiga bagian, yaitu empathize, divine, dan idea, di mana tahap tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti empathize, yaitu kami melakukan user research dengan metode interview langsung kepada beberapa pelajar secara daring melalui zoom, kemudian kami mendapatkan hasil yang kami harapkan, yang kemudian nantinya kami lanjutkan pada penulisan stimulus research. Nah, pada tahap berikutnya, yaitu divine, kami membagi beberapa poin, yaitu pain points, salah satunya pain points, kami membahas segala permasalahan yang ada, gitu. Kemudian, permasalahan tersebut kami bahas kembali, dan untuk menghasilkan beberapa permasalahan yang nantinya akan dijawab pada tahap berikutnya, yaitu how my we. Nah, tahap how my we sendiri merupakan sebuah proses brainstorming, di mana kami sendiri mencari dan memingkai ulang pain points tersebut menjadi beberapa pertanyaan, sehingga jawaban yang diharapkan merupakan aksi dari beberapa langkah yang konkret. Baik, selanjutnya masuk ke tahap ideat, di mana yaitu tahap ideat merupakan wadah untuk mengeksplore ide dalam jumlah yang besar. Nah, dalam tahap ideat ini terdapat solution idea, di mana solution idea ini merupakan hasil dari how my we, untuk hasil voting, hasil voting yang kami dapat yaitu merupakan platform interaktif yang dapat digunakan secara offline dengan reward yang menarik, materi yang ringkas, dan dibuat seperti pembelajaran offline. Nah, untuk solution idea-nya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya yaitu masih tahap ideat, yaitu priorities idea, di mana tahap ini merupakan tahap yang berfungsi untuk mengetahui value dan effort ide yang ada, di mana semakin tinggi value dan semakin rendah effort akan dijadikan priorities yang terlebih dahulu atau dikerjakan yang pertama kali. Nah, dalam priorities idea terdapat empat bagian yaitu yes, do it now, do next, do later, dan do last. Selanjutnya yaitu pada tahap user flow, di mana user flow adalah alur untuk menyelesaikan sebuah task yang ada dan user flow ini dibuat sesuai dengan ide yang telah dikembangkan pada tahap ideat. Dalam user flow ini terdiri dari login, course, profile, dan tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke wireframe. Wireframe ini dipentuk berdasarkan user flow yang sudah kami buat sebelumnya. Wireframe merupakan kerangka, struktur, atau sketch-up berbentuk kotak-kotak dan garis yang dibuat bertujuan untuk mempresentasikan sebuah desain website atau aplikasi yang akan dibuat. Kerangka tersebut dibuat sebelum memasuki desain yang lebih nyata. Nah ini merupakan tampilan wireframe kami, mulai dari login sampai dengan reward. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem sendiri merupakan sekembulan komponen yang dibuat untuk digunakan secara berulang-ulang pada saat pembuatan maker height fidelity sebagai pengembangan dari wireframe. Selanjutnya ada IV mockup. IV mockup merupakan versi detail dari IV mockup atau wireframe. Hal ini dikarenakan detail-detail yang ditambahkan pada IV mockup seperti warna, ikon, dan lain-lain. Baik, setelah tadi sebelumnya ada Hi-Fi mockup. Sekarang ada prototipe yang merupakan mockup yang sepenuhnya interaktif dibayangnya 11-11 dengan aplikasi yang sudah di-develop. Di sini saya akan tunjukkan prototipe dari aplikasi studio. Di mana di awal-awal nantinya akan ada splash stream dan juga onboarding. Kita bisa login menggunakan Gmail. Kemudian akan ditampilkan halaman utama. Kita bisa memilih materi yang ingin kita ikuti. Kemudian pilih ikuti pelajaran. Kita juga bisa melakukan latihan soal. Di mana nantinya ada pop-up nilai setelah kita selesai mengerjakan latihan soalnya. Kemudian ada take a quiz juga, di mana quiz ini nantinya akan menghasilkan sebuah poin-poin yang di mana poinnya dikumpulin bisa ditukarkan sebagai reward. Kemudian di studio juga ada fitur tanya-jawab yang merupakan fitur berbayar di mana mengharuskan penggunanya untuk melakukan langganan. Dapat melalui ATM ataupun e-wallet untuk pembayarannya. Kemudian di sini juga bisa melakukan chat dengan mentor jika sudah melakukan langganan. Kemudian ada juga fitur profile. Di sini kita bisa mengedit profile kita sendiri. Kemudian di profile juga ada menu reward. Di mana ini ada kumpulan dari poin-poin yang sudah kita kumpulkan setelah mengerjakan quiz-quiz. Di mana ini bisa kita klik rhythm untuk menukarkan poinnya. Dan kita pilih hasil saldo itu mau di taruh di mana. Kemudian ini ada alur dari prototipe yang sudah kita buat. Setelah prototipe kita melakukan testing yang merupakan proses percobaan terhadap desain yang sudah dibuat. Di mana di sini kita melakukan in-depth interview. Jadi responden menjelajah hasil prototipe kami. Terus kita juga melakukan in-depth interview. Dan memberikan beberapa pertanyaan. Yang di mana hasil-hasil jawabannya memberikan hasil-hasil yang positif. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya single-est question. Di mana untuk test pertama yaitu pendaftaran dan login. Kita mendapatkan hasil 6. Dan untuk test yang kedua yaitu transaksi dan chatting. Hasilnya adalah 6 juga. Sedangkan untuk test tiga, cross-overview. Kita mendapatkan hasil 7. Begitu juga dengan test 4, reward. Kita mendapatkan hasil 7. Baik. Dari hasil single-est question. Yang menghasilkan nilai-nilai tinggi dapat kami simpulkan bahwa Aplikasi studiard dalam hal ini dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng dengan Bu Asih. Cukup sekian presentasi kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.